Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui Facebooknya merilis sebuah rekaman tentang rasa bangganya dapat bersahabat dengan Polandia. Rekamannya diunggah pada Senin 23 Mei 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, dia mencatat bahwa hubungan Ukraina-Polandia benar-benar bersih, tulus, tanpa ada pertengkaran dan warisan konflik lama. Saat Ukraina dikabarkan akan menyerah dan menyerahkan wilayahnya, Presiden Polandia Andres Duda muncul. Duda sampai menemui Zelensky dan mendukungnya supaya tak meneruti kemauan Putin. Duda juga tak mau jika Ukraina kehilangan wilayah dengan memberikan wilayahnya ke Rusia. Duda menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersama anggota Parlemen Ukraina di Kiev pada minggu 22 Mei 2022. Pada kesempatan itu, Duda memberikan dukungan kepada Ukraina untuk lepas dari ancaman Rusia. Ukraina, 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 orang-orang yang dan membantu kami untuk menyerahkan. Saya berguna mengucapkan di Kini keliatnya di Kini di Pertanya di Pertanya dan anaknya Andrzej Duda. Pertama dari 3 bulan, ditej di Pertanya 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 di Pertanya, di sini dia seorangnya di Pertanya di Pertanya. Ukraina, Polsia, Ukraina, Britanya Mereka benar-benar sangat memperoleh Dan selesai perjalanan ini Saya ingin menyebutkan Yang Ukraina, Polsia Menyebutkan terakhir Sebenarnya secara dan secara Semua jalan dan konflik Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton